Oke, tata nama alkohol, alkanol, ini yang pertama adalah nama yupaknya Nama yupaknya itu adalah nama resmi, jadi harus ada semua punya nama yupak Oke, nah nama alkanol diturunkan dari nama alkana yang mengganti akhiran A menjadi ol Jadi kalau alkana CH4 metana, maka untuk alkohol menjadi metanol Etana menjadi etanol, propana menjadi propanol, butana menjadi butanol Nah, untuk nama yupak, maka ini didasarkan selalu kita cari rantai terpanjang Rantai yang paling panjang, itulah rantai induk Setelah yang tidak masuk rantai induk, maka disebutlah cabang atau alkil Penomoran didasarkan pada gugus fungsinya Ini kan OH, maka ini usahakan nomor terkecil Oke, sekarang kita ambil terpanjang ini dia Karena disini OH-nya, maka disini nomor 1 Plank dekat 1, 2, 3 Dia menjadi nomor berapa OH-nya nomor 1, maka disebut 1 Terpanjang 3, 1, 2, 3 Propana menjadi propanol Ini Terpanjangnya ini 1, 2 1, 2 Berarti sama, dari kiri boleh Dari kanan boleh Maka dia tetap nomor 2 Maka dia menjadi 2 propanol Oke Nih Terpanjangnya pasti yang ini 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Boleh atas Sama panjangnya, maka kita tambahkan di atas Itu induknya Ini Tidak masuk rantai induk Maka dia mencar Abang menjadi metil Nah, penomoran Berdasarkan OH Kalau dia alkana dulu Pasti dari sini Karena dia lebih dekat cabangnya Karena dia alkohol Maka OH-nya nomor terkecil Kalau dari sini dia 1, 2, 3, 4 Dari sini 1, 2 Lihat sini lebih dekat Jadi 1 2 3 4 5 Maka namanya Sebutkan nomor berapa cabangnya Nomor 4 Apa nama cabangnya Metil Maka 4 Metil Jadi untuk yang ini Sebutkan nomor berapa cabangnya Nomor 4 Apa nama cabangnya Metil Kemudian habis cabang Lihat Nomor berapa gugus fungsi Nomor 2 Maka nomor 2 Baru rantai induknya Induknya 5 Pentana Menjadi pentanol Ya itulah namanya 4 Metil 2 Pentanol Oke Yang berikut Alkohol itu dapat dibedakan Atas 3 Satu Alkohol primer Alkohol sekunder Dan alkohol tersier Sudah Kapan dia primer? Apabila OH-nya Ini OH-nya Terikat dengan CH2 Kapan dia sekunder? Apabila OH-nya Terikat pada CH Kapan dia sekunder? Apabila OH-nya Terikat pada CH Oke Jadi gampang menentukannya Primer OH-nya terikat pada CH2 Sekunder OH-nya terikat pada CH Tersier OH-nya terikat pada CH Nanti kalau yang ini dia Mungkin nanti kalian juga Sebutkan juga jenisnya ya Alkoholnya Apakah dia primer? Sekunder? Tersier? Dan seterusnya Oke Ya Kita ingat ya Alkohol 3 Primer, sekunder Dan tersier Penjelasannya lebih lengkap Ini boleh Udah Tapi lagi digampang Diingat tadi Primer OH-nya terikat pada CH2 Sekunder Alkohol sekunder OH-nya terikat pada CH Alkohol tersier OH-nya terikat pada CH Oke Nah Berikut Nama lacim Selain nama yupak Alkohol sederhana Juga mempunyai nama lacim Yaitu Alkil Alkohol Oke Alkil Alkohol Jadi tidak semua Punya nama lacim Supaya diingat Atau nama Trivial Namanya dulu nih Oke Alkil 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 Alkohol Jadi Ingat ya Tidak semua Dan ingat Sederhana Alkohol Sederhana Oke Nah supaya gampang diingat Adalah Apabila Ada nama lacimnya Apabila Jumlah C-nya Ada sebanyak 4 Maksimal 4 Seperti dia Hanya sampai Dengan Butil Ya kan Butil Isobutil Sekunder Butil Tersier Butil Maka dia mulai dari Methil Ethyl Propil Isopropil Baru Butil Kan Butil kan 4 Baru masuk Sekunder Butil Tersier Butil Itulah Yang mempunyai dia Isobutil Oke Itu yang mempunyai Nama trivial Kalau dia sudah panjang Maksudnya tidak boleh Sudah Maka ini menjadi Inilah Hilangkan OH Ini menjadi alkohol Tinggal ini kan CH3 kan Methil Maka Methil Alkohol Ini alkoholnya adalah OH Ini dia kan Kalau yang sisakan Ini menjadi Ethyl Ethyl Alkohol Oke Bisa ngerti ya Nama trivial Nah kita lihat yang ini Supaya tahu Nanti kalian Nih Ini ada apakah Nama trivialnya atau tidak Kita lihat 1 2 3 4 5 6 6 C nya Maka trivialnya kosong Jadi ingat Maksimal dia 4 Oke 1 2 3 4 5 6 Jumlah C nya kan ada 6 Disini Maka nama trivialnya kosong Ingat Hanya maksimum 4 Oke Jadi supaya ingat Nama trivial itu Kalau ada misalnya Seperti ini Yang ini Dia ada Ini pasti ada Ini 1 2 3 4 Pasti ada Nama trivialnya Sudah Ini 1 2 3 4 5 Pasti tidak ada Kalau diminta nama trivial Ini Ada ya 1 2 3 Ini boleh hilang Oke Maka dia menjadi Propil alkohol Ini 3 ya 1 2 3 Ada ya Tapi ini bukan Propil Tapi ini menjadi Isopropil Karena CH CH3 Kalau ini kan CH3 CH2 CH2 Itu Propil Kalau CH3 CH CH3 Namanya Isopropil Alkohol Oke Itulah penamaan Daripada Alkohol Sekarang Alkoksi Alkana Atau Ether Gugus fungsinya Ngerapit Ini ya Jadi Samping-sampingnya Lelah Alkilakil Semua Oke Ya Maka Dianggap Sebagai Gugus Alkoksi Yang paling kecil Sudah Alkoksi Alkana Oke Kita lihat ini CH3 CH2 CH2 O CH3 Maka Harus Kau cari Dulu Gugus Alkoksinya Peratiran Type Karbon Yang paling kecil Di sebelah O Disini 1 2 3 3 Disini 1 Maka Ini menjadi Alkoksinya Kalau 1 Menjadi Metoxi Metana Menjadi Metoxi Kan Kalau 2 Etoxi Oke Jadi langkah pertama Tentukan dulu Alkoksinya Yang mana Alkoksinya Alkoksinya Adalah Rantai yang Paling pendek Ini tadi Kita lihat 1 2 3 3 C Disini 1 Jadi lihat Di sebelah O Kiri Kanannya Disini Hanya 1 Disini 3 Maka Yang paling kecil Menjadi Alkoksinya Ini menjadi Ini menjadi Induknya Maka Alkoksi Alkana Maka Dinomorilah Nomor berapa Alkoksinya Dari sini 1 2 3 Maka 1 Metoxi Ini Alkana Alkana 3 Propana Oke Bisa ya Nomor 2 Nanti Disini 1 2 3 Ini O Disini 1 2 3 4 5 6 Disini 2 Maka Ini menjadi Alkoksinya Karena 2 Menjadi Metana Metoxi Etana Menjadi Etoxi Setelah Ini Cari Rantai Terpanjang 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Berarti Boleh lurus Boleh kebawah Kita Belajin Maka Ini Jadi Cabang Metil Oke Kalau Dari Sini 1 2 3 4 Nomor 4 Baru Dapat Alkoksinya Dari Bawah 1 2 Berarti Terus Di Bawah 1 2 3 4 5 Sebutkan Nomor Berapa Alkoksinya Nomor 2 Apa Nama Alkoksinya Etoxi Maka 2 Etoxi Baru Masuk Ke Rantai Terpanjang Alkananya 1 2 3 4 Nomor 4 Ada Metil Maka Disebut 4 Apa Nama Cabang Metil Tinggal Terpanjang Terpanjang Ada 5 Maka Pentana Jadi Menjadi 2 Etoxi 4 Metil Pentana Oke 2 Etoxi 4 Metil Pentana Soalnya Soalnya berikutnya Yang ini nanti dikerjakan Nah Itu nama Yupaknya Bagaimana Dia Kalau Nama Trivial Nama Lajin Atau Nama Trivial Disebut Alkyl Alkyl Ether Neliat Alkyl Alkyl Ether Nah Cara Menentukan Nama Lajin Ini pun Tidak Semua Tetap Dia Batasnya 4 Tapi Empatnya Beda Kalau Alkohol Tadi Total Seluruhnya 4 Kalau Ini Bisa Totalnya 8 Karena Dividakan Taraku Ini Itu Nama Trivial Nama Trivial Tinggal Alkyl Alkyl Ether Tinggal Ini Ini Methyl Ini Methyl Maka Methyl Methyl Ether Karena Sama Dia Menjadi Dimethyl Ether Oke Ini Bagi Dua Oke Ini Methyl Ini Tiga Propyl Maka Methyl Propyl Ether Oke Jadi Kalau Misalnya Dia Panjang Lewat Dari Empat Tidak Boleh Artinya Sepertinya Disini Boleh Maksimum Empat Seperti Alkohol Disini Boleh Maksimum Empat Oke Jadi Boleh Disini Empat Tiga Empat Dua Empat Satu Kira Kira Seperti Boleh Empat 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 C Atom C Nya Disini Juga Empat Disini Atom C Nya Nanti Boleh Empat Dengan Tiga Boleh Empat Dengan Dua Boleh Empat Dengan Satu Dan Kebalikan Disini Empat Disini Tiga Boleh Tapi Kalau Ada Lima Maka Tidak Boleh Disini Lima Disini Satu Enggak Boleh Padahal Jumlahnya Masih Enam Kan Padahal Disini Boleh Delapan Empat Dengan Empat Jadi Bertetap Dia Menjadi Tetap Sampai Butil Dia Boleh Oke Nanti Kalau Misalnya Ada Panjang Disini Sampai Apa Tanggal Nama Trivial Kosong Itulah Penamaan Alkohol Dengan Ether Tick 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 selamat menikmati